selamat menikmati angkutan penumpang dan barang atau komoditas berskala besar berkecepatan tinggi dengan tingkat konsumsi energi yang rendah dan mendukung perkembangan perkotaan terpadu melalui integrasi perkotaan di wilayah pesisir baik industri maupun pariwisata serta agropoliten baik kehutanan pertanian maupun perkabunan Kebupatan Barung merupakan salah satu lokasi dibangunnya jalur kereta api Translawesi yang mulai dikerjakan pada Juni 2014 lalu tentunya dalam pembangunan ini menimbulkan pendangan yang berbeda-beda ada yang berpendangan bahwa pembangunan ini layak dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat umum ada juga yang biasa-biasa saja sikap masyarakat terhadap adanya pembangunan tersebut awalnya mendapat respon positif oleh masyarakat setempat karena akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dan sangat mendukung keputusan pemerintah yang tentunya akan memujukan daerah Sulawesi Selatan di berbagai sektor khususnya di Kebupatan Barung akan tetapi bagi masyarakat yang lahirnya menjadi jalur pembangunan rel kereta api sebagian besar tidak setuju bahkan menolak hak tersebut hal ini disebabkan karena harga dari pembebasan lahan yang tidak disepakati oleh sebagian masyarakat sehingga banyak diantara mereka yang menolak pembangunan tersebut selain dari harga lahan yang tidak disepakati mereka juga kewalahan mencari lokasi tempat tinggal baru atau membangun rumah baru dan mereka harus beradaptasi dengan lokasi yang baru ditempati adanya pembangunan jalur rel kereta api ini ialah memperluas lapangan kerja dan adanya transportasi yang memadai sehingga mengurangi kemacetan sebagian masyarakat setuju dengan adanya pembangunan jalur rel kereta api dan dianggap perlu sebagai salah satu sarana transportasi pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehandaki pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan pembangunan mengakibatkan terjadinya dampak pada sistem kemasyarakatan misalnya sosial, budaya, dan lain-lain nah berdasarkan fenomena masyarakat ini kita bisa lihat dari perspektif teori sosiologi fungsional nah, sebagaimana disebutkan dalam teori fungsional bahwa perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan terhadap bagian lain nah, sistem tindakan diperkenalkan oleh Parson dengan skema agilnya yang terkenal kakot Parson dalam Richard dan Goodman pada tahun 2004 meyakini bahwa ada 4 fungsi penting untuk semua sistem tindakan yang pertama yaitu adaptasi sebuah sistem yang harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat sistem harus menyelesaikan diri dengan lingkungan dan menyelesaikan lingkungan itu dengan kebutuhan yang kedua yaitu pencapaian tujuan sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya yang ketiga integrasi yaitu sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya yang keempat yaitu latensi atau pemeliharaan pola sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi nah kembali kepada tujuan pembangunan dalam kereta api ini meningkatkan konektivitas antar wilayah secara cepat dan efisien pada akhirnya masyarakat yang awalnya tidak setuju akan tetap harus setuju karena semua prosedur telah dijalankan dan adanya target yang harus dicapai jadi masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan tersebut tetap harus setuju karena ini adalah kehendak pemerintah dan merupakan kepentingan bersama selamat menikmati